Lembaga Inovasi Pembelajaran dan Pengembangan Kurikulum atau Link Up Universitas Sumatera Utara menggelar kegiatan pelatihan untuk dosen di Fakultas Bidang Keilmuan Non-Eksakta di lingkungan USU. Kegiatan tersebut dibuka oleh Ketua Link Up yaitu Prof. Dr. Dwi Suryanto, MSJ. Kegiatan tersebut berlangsung dari Senin hingga Sabtu, tanggal 29 Agustus sampai dengan 3 September 2022. Ketua Link Up Prof. Dr. Dwi Suryanto, MSJ mengatakan bahwa pada pelatihan hari pertama ini akan mengangkat tema Pengembangan Pembelajaran Project Based Learning dan Case Method Kelas Partisipatif dan Kolaboratif untuk Fakultas Non-Eksakta. Prof. Dwi juga menyampaikan bahwa pada pelatihan ini untuk memenuhi indikator kinerja utama yang ketujuh yaitu kelas yang kolaboratif dan partisipatif yang mana pihak kampus bersama para dosen dan mampu menciptakan kelas yang mumpuni, sehingga bisa melibatkan mahasiswa dan merangsang keterlibatan mereka dalam proses belajar di kelas. Selain itu, kegiatan ini nantinya akan memberikan sertifikat kepada para peserta yang memenuhi persyaratan dan kegiatan ini bisa dimasukkan kepada kredit satu, yaitu pendidikan dan pengajaran. Sebagai pemateri pada pelatihan hari pertama, Cecilia Halimi PhD mengatakan bahwa pelatihan ini nantinya akan membahas tentang objek, kognitif level, dan implementation pada proyek Based Learning and Case Method. Serta nantinya, para peserta bisa mempresentasikan cara mengajar dan belajar di ruang kelas masing-masing agar pemateri bisa memberi masukan kepada peserta. Cecilia Halimi PhD berharap bahwa para peserta bisa menikmati pelatihan ini hingga akhir, sehingga bisa mendapatkan ilmu yang berguna untuk diimplementasikan di kelas masing-masing. Selain itu, peserta akan mendapatkan sertifikat jika peserta tersebut mengikuti pelatihan ini hingga akhir. Dari Universitas Sumatera Utara, saya Nindi Alexandria, Sri Ayu Ramadhani, dan Muhammad Farhan melaporkan untuk USU TV.